Yakjud-Makjud ini jumlahnya sangat banyak dan brutal pengis tak ada perikemanusiaan bagaimana cara selamat dari Yakjud-Makjud? kalau Dajjal, Nabi menyebutkan trik-trik selamat dari Dajjal ada ilmunya, satu, dua, tiga tapi kalau Yakjud-Makjud kata Rasulullah dalam seribu orang manusia 999 adalah Yakjud satu yang kamu itu bandingannya Pak bumi penuh dengan Yakjud dan Makjud mungkin Bapak Ibu bertanya kalau sebanyak itu Yakjud namun tugas besar Nabi Isa belum selesai kenapa? karena Nabi Isa harus menghadapi tanda besar kiamat yang keempat yaitu lepasnya Yakjud dan Makjud Allah lepaskan Yakjud dan Makjud siapa ini Yakjud dan Makjud? ada yang mengatakan makhluk ruang angkasa nanti mendarat ke bumi dengan UFO dan sebagainya membantai manusia yang ada di dunia ngawur itu Yakjud dan Makjud itu keturunan Nabi Adam hidup di muka bumi Nabi Zul'a Panglima Perang dan Raja Agung Zulkarnain lah yang Allah takdirkan mampu menaklukkannya tetapi tak bisa menghabisinya maka dibentengi dengan benteng coran besi setinggi gunung antara puncak gunung ke puncak gunung dicor lalu Yakjud dan Makjud di sini tak bisa lagi menembus kata Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 96-100 Allah katakan nanti di akhir zaman bila telah sampai janji Allah Allah izinkan benteng ini tumbang kemudian Yakjud dan Makjud menyerbu manusia Yakjud dan Makjud ini jumlahnya sangat banyak dan brutal bengis tak ada peri kemanusiaan tak ada perasaan ganas hobinya satu saja membunuh dia tak peduli secantik apapun wanita asal nampak dan bukan Yakjud dan Makjud dibantai oleh mereka dia tak peduli sekaya apapun bapak sebanyak apapun duit emas kalau macamnya tak peduli pokoknya bukan Yakjud dan Makjud mereka bantai lalu Rasulullah berkata tidak ada satu jengkal bumi pun yang Yakjud dan Makjud tidak akan sampai ke sana berarti akan sampai juga ke Batur sampai bagaimana cara selamat dari Yakjud dan Makjud kalau Dajjal Nabi menyebutkan trik-trik selamat dari Dajjal ada ilmunya satu dua tiga tapi kalau Yakjud dan Makjud tidak ada cara selamat cuma dua satu sembunyi kedua doa pada Allah sembunyi di mana kami sembunyi terserah lah sembunyi di mana saja mau sembunyi dalam gua mau sembunyi di atap rumah mau sembunyi di mana pokoknya Dajjal juga siapa Yakjud dan Makjud tidak mau repot pak pokoknya dia lihat tidak ada orang jalan terus asal nampak dibantainya pak maka kerja bapak cuma satu sembunyi bahkan Nabi Isa pun kata Rasulullah Hai Isha Allah berfirman pada Isha Hai Isha Yakjud dan Makjud telah lepas lari engkau sekarang bawa Imam Mahdi dan orang-orang beriman bersamamu karena hari ini tidak ada yang bisa melawan Yakjud dan Makjud Ya Allah kata Rasulullah dalam seribu orang manusia 999 adalah Yakjud satu yang kamu itu bandingannya pak bumi penuh dengan Yakjud dan Makjud mungkin Bapak Ibu bertanya kalau sebanyak itu Yakjud dan Makjud di mana sekarang disimpan oleh Allah jawabannya adalah urusan Allah tidak usah banyak tanya kita kita hanya yakin bahwa mereka saat ini sedang disembunyikan oleh Allah mungkin dalam sebuah dimensi waktu tersendiri di tempat yang Allah takdirkan sendiri yang tidak terpantau oleh satelit dan oleh teknologi apapun kalau Allah sudah berkehendak kun faya kun baik singkatnya dengan doa Nabi Isa Yakjud dan Makjud pun dimatikan oleh Allah dalam satu malam serentak satu muka bumi Yakjud dan Makjud mati saking tebalnya tumpuk menumpuk bangkai mereka pak kalian tidak akan bisa meletakkan kaki kalian ke atas tanah saking bertumpuk-tumpuknya bangkai Yakjud dan Makjud banyaknya jumlah mereka maka Nabi Isa sekali lagi berdoa kepada Allah ya Allah tidak ada yang bisa menyelesaikan bangkai ini kecuali engkau ya Allah tunjukkan kuasamu ya Allah bersihkan bumi ini dari bangkai-bangkai Yakjud dan Makjud maka hari yang terang-benderang di waktu duha kata Rasulullah turunlah burung-burung raksasa yang sangat banyak saking banyaknya jumlah burung ini kamu yang ada di bumi langsung merasa dibungkus gelap gulita tengah malam pak saking tebalnya jumlah burung yang terbang ke bumi burung itu bentuk lehernya bentuknya dan besar ukurannya sama dengan bentuk dan besar leher onta berarti besar burungnya jumlahnya banyak gak ketulungan sampai-sampai langit yang terang-benderang di waktu duha gelap gulita seperti tengah malam yang diliputi oleh awan segelap-gelapnya pak burung ini langsung menukik ke bumi setiap burung mengangkat bangkai-bangkai Yakjud dan Makjud dengan cepat seluruh bangkai Yakjud-Makjud di muka bumi habis tersisalah ulat tersisalah serpian-serpian darah dan bangkai daripada serpian daging yang membusuk daripada Yakjud-Makjud bapak kalau bertanya lagi Pak Ustaz dimana sekarang Allah sembunyikan burung yang sebegitu banyak besar-besar lagi dan kemana bangkai Yakjud dibawa oleh burung tersebut bapak ibu mau tahu jawabannya mau tahu jawabannya gak tahu yang tahu hanyalah Allah Nabi tak kasih tahu dimana tempatnya sekarang kemana dibawa bangkai itu dan itu bukan urusan kita juga cukup kita imani caranya begitulah Allah mengangkat bangkai-bangkai ini nah sisa-sisa yang ada apa doa lagi Nabi Isa Ya Allah busuk nian bumimu saat ini dengan serpian-serpian daging ulat bangkai daripada Yakjud-Makjud bersihkanlah dengan caramu Ya Allah Allah datangkan hujan yang lebat selama 3 hari berturut-turut akhirnya semua sisa-sisa kotoran daripada bangkai-bangkai Yakjud-Makjud ini dibawa ke laut dibawa ke sungai habis bersih bumi sebersih-bersihnya barulah manusia hidup dalam super damai Pak dalam super damai dimana nanti kita dalam kedamaian itu kata Rasulullah saking damainya jangankan ada negara yang perang dua orang lelaki pun di bumi belahan manapun takkan ada yang berkelahi Pak damai betul semua binatang buas Allah jadikan jina semua binatang berbisa Allah cabut bisanya semua kekayaan dalam perut bumi Allah muntahkan ke permukaan berkahnya doa Nabi Isa dan Imam Mahdi serta pelaksanaan syariah menjadikan bumi benar-benar terasa hidup dalam surga dunia tidak ada ditemukan satu pun orang yang miskin syariat zakat sedekah hilang orang yang ingin berwakaf ingin sedekah tidak ada lagi yang mau terima makanya Nabi mengasung bersedekahlah kamu sebanyak-banyaknya sebelum datang waktu dimana sedekah sudah tidak ada lagi yang mau menerima nanti pada masa itu kata Rasulullah di zaman Nabi Isa ini pada masa itu ada tetangga yang membawa dua genggam emas dia hadiah-hadiahkan kemana-mana semua orang menolak dia hadiahkan ke tetangga semua orang menolak terimalah ini sedekah saya ini hadiah saya tetangga itu berkata makasih banyak kamu memang orang baik orang soleh orang beriman tapi minta maaf di dapur saya sudah lima karun mau diapain bingung saya emas pak ini bukan dongeng hadiah-hadis Nabi menceritakan ini semua emas di masa ini Ya Allah Ya Rab hidup benar-benar aman penjara-penjara kosong rumah sakit tidak ada penghuninya orang sehat semua orang sehat tak ada perang tak ada kelahi tak ada ribut wanita bisa jalan kaki seorang diri ke Mekah kata Rasulullah tanpa rombongan tanpa kawan tanpa mohram aman pergi aman pulang saking aman yang dunia pada masa itu nah di masa inilah terjadi tanda besar kiamat yang ke yang kelima apa tanda besar kiamat yang kelima Allah terbitkan matahari dari sebelah barat MTB ya mata terbit dari sebelah barat terima kasih selamat menikmati